Oke salam suksesnya buat semuanya Perkenalkan nama saya Andeo Herudin Saya mau ngajak ke teman-teman semua disini Buat mempelajari atau menyelesaikan masalah Secara logis dan juga sistematis Nah dibiasain Kalau teman-teman ada permasalahan itu Diselesaikan step by stepnya terlebih dahulu Biar teman-teman gak pusing dengan sendiri Nah misalkan saya udah ngebuat Satu buah skenario disini Teman-teman bisa lihat nih Ada sebuah kasus dimana ada Ada seorang pelanggan datang menghampiri Sebuah toko Nah dan dia menanyakan harga termahal Dan juga harga termurah Nah berapakah harga termahal Dan juga harga termurah Nah pertanyaan ini Akan kita selesaikan Berdasarkan algoritma Yang secara logis dan juga sistematis Nah untuk step by stepnya Disini saya udah nyediain langkah-langkahnya Dan juga saya akan ngejelasin ke teman-teman Sebelumnya Teman-teman punya harga Data harga disini ada Rp2.000 Rp3.000 Rp4.000 Rp1.000 Rp8.000 Tentu aja ini emang bener-bener agak konyol Teman-teman bisa langsung ngejawab Oh harga termahalnya itu adalah Rp8.000 Dan harga termurahnya itu adalah Rp1.000 Nah anggap aja disini Kita mempunyai harga barangnya itu Lebih dari Rp5.000 Bahkan Rp10.000 Bahkan lebih dari Rp20.000 Bahkan Rp100.000 sekalipun Nah langkah-langkahnya Yang pertama disini simpan harga tersebut Kedalam bentuk array Nah yang kedua jumlahkan total dari array tersebut Dan yang ketiga tampung indeks array Di dalam sebuah variable Nah biasakan kalau ada permasalahan seperti ini Ini harus diselesaikan step by step nya Itu seperti ini Nah pada kasus ini Saya menyelesaikannya step by step nya itu seperti ini Nah biar teman-teman gak bingung Saya akan coba langsung praktekin aja Berdasarkan step by step nya Oke Disini yang pertama ini saya Agak kecilin sedikit Nah disini Kita akan lihat Pertama disini kita simpan harga tersebut Kedalam bentuk array Oke langsung aja Teman-teman ke editornya teman-teman Nah pertama Simpan harga tersebut Kedalam bentuk array Misalkan ini harga Saya buat Dan disini adalah array Oke untuk harganya Disini saya copy aja Teman-teman bisa langsung Tulis Di teman-teman disini Terserah mau ngikutin saya 2 ribu 3 ribu 4 ribu 10 ribu 8 ribu Itu terserah daripada teman-teman Nah sekarang Langkah keduanya Jumlahkan total dari array tersebut Oke Kita akan jumlahkan disini Sama dengan Con s harga Oke disini Nah ini udah dijumlahkan Langkah ketiga Tampung index array pertama Di dalam Sebuah variable minimal Oke Kita akan tampung disini S minimal Oke supaya Nggak bingung nanti Kita tampilkan dulu deh Ini bener nggak Totalnya Seperti ini Bisa di save Teman-teman bisa save Teman-teman bisa ke browser disini Teman-teman bisa refresh Oke disini ada 5 data harga kita Lihat 1 2 3 4 5 Oke sampai di tahap ini Ini udah bener Kita akan lanjut ke tahap Berikutnya Nah di tahap berikutnya Ini Tampung index array pertama Di dalam sebuah variable Minimum Minimal Dan yang ketiga Tampung index array pertama Di dalam sebuah variable Maksimal Oke yang pertama Kita buat minimal terlebih dahulu Di bagian sebelah sini Minimal Sama dengan S Harga Index pertama Yaitu 0 Disini Nah kenapa 0 Karena array itu dimulai dari 0 0 1 2 3 4 Dan disini kita udah tampung Dan sekarang kita akan ngebuat sebuah Maksimal Sama dengan Harga Index pertama juga Oke Sampai step by step by step permasalahan ini Ini akan terkecahkan Perhatikan di nomor 4 ini Yang keempat ini Lakukan iterasi berdasarkan jumlah total yang ada di Array ini yaitu di dalam variable sum Nah kita akan membuat sebuah iterasi disini Pertama Saya akan ngebuat satu buah for disini Si Sama dengan 1 Dan si ini Kurang dari sama dengan sum Nah Terus kita akan ngebuat satu buah Plus plus ini Nah Sampai di tahap ini Teman-teman bisa ngeliat Kita udah ngikutin Langkah keempat Lakukan iterasi berdasarkan jumlah total array Nah Kita udah ngebuat for si sama dengan 1 Si Kurang dari sama dengan sum Maka Dia akan melakukan sebuah iterasi Dengan si plus plus Nah Sekarang langkah kelima Lakukan kondisi Di langkah ketiga dan empat Berdasarkan Berdasarkan data array Lakukan kondisi Di setiap Langkah ketiga dan keempat Berdasarkan data arraynya Oke Kita akan coba Lakukan kondisi ketiga dan keempat Berdasarkan data arraynya Caranya ini Jika S harga ini Berdasarkan data arraynya Ini S harga sama dengan Si Kurang dari Lebih besar dari S maksimal Disini maka Kita akan tampilkan S maksimal ini S sama dengan S harga S sama dengan Si Nah Ini adalah Menampung harga Harga maksimalnya Lihat di tahap ini Lakukan kondisi Di langkah ketiga Dan berdasarkan data arraynya Jika kondisi tersebut Kurang dari variable minimal Tampilkan nilai minimalnya Jika kondisi tersebut Kurang dari variable Maksimal Ini Tampilkan nilai maksimalnya Ini saya salah nulis Oke Sekarang kita akan coba Yang minimal Yang maksimalnya dulu deh Ya Disini Kita akan coba Maksimal Oke Maksimalnya ini Harga Dan Jika harga ini Si ini Lebih besar Daripada Maksimal Maka S maksimal S sama dengan Harga Si Coba kita akan coba Tampilkan di bagian sebelah sini Harga terbesarnya Besar Yang ada Di Toko Saya adalah Kita titik Disini Kasih variable maksimalnya Nah Kita kasih Tak break dulu Disini Dan kasih titik koma Oke Disini kita save Dan kita lihat hasilnya Di bagian sebelah sini Tuh Harga terbesar kita Adalah Rp8.000 Nah Ini kita sudah dapetin Harga Permasalahannya itu Disini Kita sudah menyelesaikan Kita sudah tahu Harga terbesar itu adalah Rp8.000 Sekarang Kita mau nyari Harga minimalnya Dia kan Kasusnya kan Ada orang yang pengen tahu Harga Maksimal Dan juga harga minimal Nah Kita sudah ngasih kondisi Kita lihat lagi Langkah-langkahnya Disini nih Kalau kondisi tersebut Kurang dari Variable Minimal Maka itu adalah Tampilkan nilai minimal Berarti ini sudah ketahuan banget Di bagian sebelah sini Ini saya copy aja Di bagian sebelah sini Dan ini saya paste Dan ini Harusnya kurang dari Sama dengan Minimal Minimal ini Terus Disini juga Kita taruhin Variable minimal Nah S harga sama dengan Si Nah Disini di save Langsung ditampilkan Disini Ini juga tampilkannya Saya copy Dan juga saya paste Kemudian Yang terbesar ini Ini akan saya ganti Menjadi Terkecil Dan ini Ini juga bakalan Saya ganti menjadi Variable minimal Minimal Karena si minimal Minimal ini Dia sudah Ditampung Indeks ke 0 Yaitu 2000 Nah disini sudah ketahuan Disini kita save Disini kita lihat Tuh disini sudah ketahuan Oh berarti harga terbesar Oh berarti harga terbesar Yang ada di toko saya Adalah 8000 Dan harga terkecil Yang ada di toko saya Itu adalah 1000 Benar dong disini Adalah 1000 Kan data barang kita Itu disimpan Kedalam Bentuk Array Dan yang pertama Yang kedua Kita jumlahkan Array tersebut Untuk dilakukan Kondisi Setiap iterasi Yaitu disini Oke Dan kita nampung juga Variable minimal Dengan harga Indeks 0 Yaitu 2000 Dan harga maksimal Ke indeks 0 Itu adalah 2000 Juga Nah sekarang Kita lakukan Iterasi Disini Berdasarkan Total dari Arraynya Yaitu sum Nah kedua Kita akan Melakukan kondisi Harga ini kan Nampung variable harga Dan index SI ini Ini kita sudah Melakukan perulangan Berdasarkan total Arraynya Jadi Kita lakukan kondisi Berdasarkan variable Maksimum Sama dengan yang ada Di bagian sebelah sini Dan kita Ngasih Variable maksimum Ini sama dengan Harga SI Nah maka Dari sini akan Ditampilkan Nilai maksimalnya Disini sudah kelihatan Kalau misalkan Teman-teman Ada yang bingung Disini Ini diulang-ulang aja Gak masalah Karena semakin Teman-teman banyak latihan Teman-teman bakalan Benar-benar tahu Dan benar-benar paham Oke Itu aja dulu Dari saya Kalau misalkan Teman-teman bingung Ini naruhnya dimana Saya sudah ngebuat Video-video Array Yang sebelumnya Ada di video saya Gitu maksudnya Ini lanjutan Dari materi Array Yang ada di List PHP Belajar dasar-dasar List Belajar dasar-dasar PHP Oke Sekian aja dari saya Mudah-mudahan ini Bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan Teman-teman bisa paham Bisa pinter Salam sukses dari saya Andeo Herudin Saya ucapin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya